ini terserahnya sahabat langsung dari kementerian haji dan umroh insyaallah ini biasanya beli tiketnya dimana di kemah itu ya saya dari to'aif ini kayaknya ada orang cina yang lagi salah jalur kayaknya sahabat jemaah dari cina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya pak islama dari kota mekah bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabban alamin sahabat pada video kali ini saya bersama dengan bapaknya nova noviana bisa hadir ke channel anak beliau yaitu nova noviana dan sekarang saya ingin melaksanakan sholat berjemaah di masjidil haram karena alhamdulillah kita mendapatkan tasreh ya untuk sholat asar namun sebelum kita menuju ke masjidil haram sahabat saya ingin mereview salah satu armada bus yang dipercaya oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengangkut jemaah umroh dan jemaah sholat ya dan kebetulan beliau pada musim haji bekerja sebagai petugas transportasi pak ya oke oleh sebab itu kita ikuti terus videonya kita bisa lihat armada apa saja sih bus apa saja dan syarikat apa saja yang dipercaya oke masya Allah sahabat ternyata armada bus ini macam-macam ya ada yang Abu Syarhat itu hafil ya maaf hafil ada juga yang apa itu pak? yang merah pak darah munawara ya dan ada juga dallah kita ini rawahil oh jadi dari setiap syarikat diambil sedikit-sedikit ya ini masya Allah itu adalah baik pak kita lihat-lihat pak ke depan pak ini hafil masya Allah kita bisa ngeberang pak sebentar pak dan ini sahabat ternyata dari setiap syarikat itu ada mobil dereknya masing-masing masya Allah dan ada apa ya bengkelnya juga kita bisa lihat sahabat nih ini punya Abdulillah Muhammad Ali Maghribi jadi ini busnya kalau misalnya macet atau ada kendala biasanya ini yang ngangkut sahabat tuh masya Allah itu ada darah munawarah ini busnya sahabat apa ya mobil angkutnya ya masya Allah bisa dilihat sahabat tuh darah munawarah ini bengkelnya sahabat masya Allah ini punya apa ya ini gak ada namanya ini dan ternyata supirnya ada orang Indonesia ini Assalamualaikum gimana kabarnya Haji Indonesia Masya Allah dari mana oh Cirebon oh Bandung udah berapa lama ini beroperasi untuk ngangkut jemaah ini 6 bulan 6 bulan Masya Allah ternyata supirnya orang Indonesia sahabat memang banyak yang jadi supir untuk ini angkutan umroh di bulan Ramadan ini orang Indonesia banyak ya ini syarikatnya apa darah oh durah munawarah ini Masya Allah sahabat dan ini bisa ditulis Mu'tamirin Mu'tamirin Masjidil Haram tuh ini terserahnya sahabat langsung dari Kementerian Haji dan Umroh Masya Allah ini ini biasanya beli tiketnya dimana Ji di Kemah itu ya saya dari To'if pertama untuk sholat ashar baru datang dari To'if kenapa jalan pakai base pakai base ini nanti buktinya hanya tiket itu aja ya berapa sih tiketnya berapa oh oh kayak gitu ini tiketnya sahabat berapa real nih coba lihat gak ada tulisannya oh 10 real 10 real sahabat nih oke 10 real pulak balik oh pulak balik 10 real ya oke Masya Allah saya masukin ke video saya ya oke siapa namanya Irawan Irawan Badrul Irawan Salman Masya Allah makasih Ji ya oke nah ini yang Rawahil sahabat ternyata supirnya banyak orang Indonesia juga Dallah Rawahil Rawahil ini biasanya orang Jumlah Haji juga pakai Rawahil iya betul ini Rawahil kalau Jumlah Haji ya yang khususnya daerah Misvalah ya juga ya Rawahil nih pokoknya Jumlah Haji yang pernah ikut bus Rawahil nih bisa obat kangen dan orang Indonesia juga kayaknya supirnya itu Masya Allah Masya Allah tuh orang Indonesia sahabat supirnya orang Indonesia jadi jadi inilah armada bus yang beruntung dipercaya untuk bawa jemaah umroh dan yang mau sholat ini Dallah ini yang baru sahabat nih Masya Allah Tabarakallah ini Hafil jadi kayaknya sih tiap syarikat biar adil diambil satu persatu dan itu antriannya Masya Allah sampai ke depan sahabat jadi jangan khawatir untuk tidak kebagian angkutan bus bus busnya berjejer tuh bisa lihat sahabat dan penjagaan ketat banyak polisi tuh Masjidil Haramnya sahabat oke nanti kita pergi ke pembelian tiket kita bisa lihat gak tahu kita dapatnya armada yang mana nih ikuti terus videonya sampai nanti Tuh Masya Allah sahabat kita nyebrang kita beli tiket dulu ini ada koit armada koit juga tuh namun kita beli tiket dulu sahabat tiketnya kayaknya sama sih musselin tuh lurus oh kayaknya masuknya sama sahabat kayak umroh tuh katanya belok kanan ini bagi yang ingin melaksanakan sholat dan ini ternyata 20 sahabat tiketnya pulang pergi 20 real barusan kita nunggu teman jadi ada petugasnya sahabat semua ini hafil yang berjejer hafil semua ini kayaknya ada orang Cina yang lagi salah jalur kayaknya sahabat jemaah dari Cina ternyata kita dapat hafil ya hafil hafil kita naik sahabat kita maunya di depan oke kita dapat di depan masya Allah bismillahirrahmanirrahim sana harus gak boleh katanya omno berapa pak bayar barusan pak 20 kok beda pak kok beda saya 10an dua sama berarti ya insya Allah kita naiknya hafil tapi masya Allah ya dingin fasilitasnya masya Allah mewah ini baru kayaknya ha udah iya masya Allah jadi yang ada ininya gak boleh didudukin ha jangan deket-deket pak dan bersih ya bisa dilihat sahabat bersih kayaknya dijaga ini kebersihannya ini jangan hilang nanti baliknya jadi tiketnya ini gak boleh hilang takutnya baliknya nanti kita gak diakui naik bus ini tapi gak tahu juga kita baru pertama yang untuk apa yang untuk sholatnya tuh ini antriannya bus di pinggir jadi jangan terhantir kita nanti turunnya langsung dibawa tower zam-zam ini biasanya kalau jemaah haji yang pernah melalui terminal kudai tidak tahu terauhan ini nah ini pak ini hotel yang sering ditempati jemaah kita pak ini Le Meridian hotel Le Meridian ternyata dua jam oke alhamdulillah sahabat ini sudah sampai di terminal ya dan ternyata yang nunggu untuk dorongan masih banyak ini menurut informasi kan iya menurut informasi kan gak boleh seharusnya harus naik seputar yuk kita turun sahabat ini sahabat alhamdulillah ternyata yang jasa dorongan masih banyak sahabat ini masyaallah masyaallah tabarakallah ini antriannya sahabat bisa dilihat ini barusan perjalanan dari kudai ke terminal ini sekitar dua menit kurang lebih dua menit atau tiga menit dan kayaknya keluarnya disana nanti di sebelah jadi satu jalur ini masyaallah masyaallah itu tower zam zam persis di bawah tower zam zam masyaallah ini jalur baru yang sampai sekarang belum selesai masyaallah masyaallah ini yang pakai rompi sahabat ini petugas masjidil haram karena sekarang asar biasanya pergantian shift masyaallah pembangunan di sebelah tower zam masih berlanjut ini sebentar lagi kayaknya jalan sahabat jadi gimana pak barusan yang kita prediksi di kudai tidak ada untuk jemaah umur ternyata jemaah sholat ternyata ada ya ada awalnya saya kira hanya di jamarot saja sekarang ada dua jadi dari jumlah bisa dari kudai bisa oke dan prosesnya gimana barusan pemeriksaan kalau di kudai sih yang tadi itu gampang cuma kita masuk di tempat pembelian tiket kita hanya pasre udah bayar udah bayar 20 langsung ya dan ini kayaknya banyak jemaah umroh ya ini yang check-in check-out tuh lihat sahabat itu banyak jemaah umroh biasanya dari luar kota yang sewa di hotel di hotel mau fanfic ini ya mau fanfic kalau ini yang mau fanfic sahabat masha'allah 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 rame banget carat en ini en ini runt mana y permainan tua ini wah masha'allah ny ini kan gano bang bang kat Pulman Jam Jam Ini yang di Pulman Jam Jam Pulman Jam Jam Ini hotelnya Itu yang Pulman Jam Jam Sis Al-Maqam Reflex Oke demikian sahabat Sekedar review Tentang Angkutan bus Yang membawa Jamah Umroh Dan yang ingin melaksanakan sholat ke Masjidil Haram Yang sekarang dioperasikan Di bulan Ramadan Mudah-mudahan video ini bermanfaat Sekiranya bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe Serta share ke media sosial kalian semua Saya tidak ingin Saya tidak ada maksud lain Hanya berbagi informasi terbaru Dari Kota Mekah Dari Kota Mekah ini Saya selalu mendoakan Mudah-mudahan sahabat-sahabati semuanya Selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan riski yang lancar Mudah-mudahan dilepas dari segala masalah Dan mudah-mudahan bisa melaksanakan Ibadah haji dan umum Dari Kota Mekah Tepatnya dari Masjidil Haram Saya ucapkan semua Assalamualaikum Wr Wb Dari Kota Mekah